Aktor Amar Zoni tampak berkaca-kaca setelah difonis 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah oleh hakim atas kasus penyalahgunaan narkoba. Fonis tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU terhadap Amar Zoni yakni 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat membacakan berkas putusan atas kasus tersebut. Hakim memutuskan bahwa Amar Zoni terbukti melakukan tindak pidana. Setelahnya hakim mengatakan atas perbuatan itu terhadap Amar Zoni dikenai hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Ketika putusan dibacakan, wajah mantan suami Iris Bella itu tampak datar ekspresinya. Namun lambat laun Amar mengusap wajah dengan kedua tangannya. Dia juga tampak berkaca-kaca sambil mempenahi rambut beberapa kali. Di samping itu sang pengacara John Mathias menyebut Amar menerima fonis tersebut. Sebelumnya kondisi Amar diungkap oleh sang kuasa hukum yang mengatakan kliennya tersebut mulai terlihat rapi. Bahkan selama di penjara, Amar Zoni rajin berolah raga. Berat badan mantan suami Iris Bella itu pun juga mulai turun. John Mathias juga turut membeberkan kondisi kliennya di penjara. Dikatakan John, kini penampilan Amar Zoni berubah drastis. Dikatakan John, kini penampilan Amar Zoni berubah drastis.